Intro Bukan berlebihan lagi, Ernando Ari jadi berita utama media dunia. Ernando akhirnya dapat serotan dunia karena skillnya terlalu gila. Tim next U23 Indonesia lolos ke babak semifinal atau 4 besar Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia menang atas Korea Selatan 11-10 pada babak adu penalti. Adu penalti harus dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal dan masa tambahan waktu yang berdurasi 30 menit. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Indonesia ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Sehingga Garuda selangkah lebih dekat dengan tiket Olympia de Paris 2024. Jantung mau copot? Itulah ungkapan yang dapat kita rasakan saat melihat langsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Berlaga di bawah dukungan 5.000 supporter lebih yang memenuhi stadion, membuat timnas Indonesia begitu superior meski bertemu Raja Asia saat ini. Laga hidup mati Indonesia versus Korea ini berjalan sangat sengit. Sebab laga ini baru dibilang perang taktik antara guru dan murid oleh STY dan pelatih Korea Selatan. Laga delapan besar yang mempertemukan Indonesia versus Korea terjadi sangat alon. Partai Taegu Warriors dengan Garuda Muda harus diperpanjang ke masa extra time. Setelah kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal berdurasi 90 menit. Indonesia berhasil unggul 2-1 terlebih dahulu di paru pertama melalui dui gol Rafael Struik menit 15 dan 45 plus 3. Sementara gol balasan bagi Korsel tercipta melalui aksi bunuh diri Komang Teguh menit 45 dan Jung Sangbin menit 84. Meski Indonesia sedikit diuntungkan saat bebak kedua, karena salah satu pemain Korea harus mendapatkan kartu merah setelah wasit melakukan cek var. Terlihat dalam rekaman ulang, pemain Korea saking frustasinya sampai hampir menciderai Justin Hapner yang terus menempel ketat para pemain Korea ini. Hal ini membuat pemain Korea di kartu merah setelah ia menginjak kaki Hapner dan hampir saja membuat Justin menyudahi pertandingan. Meski melawan 10 pemain, Indonesia malah terus ditekan karena lawan kita tak sembarangan, yaitu Raja Asia yang telah dinobatkan juara pada Piala Asia sebelumnya. Tak mampu menambah gol, akhirnya laga dilanjutkan lewat perpanjangan waktu selama 2x15 menit. Namun, timnas Indonesia gagal menunjukkan dominasinya meski punya keunggulan jumlah pemain. Mereka gagal membongkar permainan rapat Korea Selatan di lini pertahanan. Tak ada peluang tercipta pada babak pertama perpanjangan waktu. Shin Taeyong melakukan perubahan. Ia memasukkan Jim Kelly Schroyer dan Arkan Fikri untuk menggantikan Fajar Fathur Rahman dan Ivar Jenner. Ramadan Sananta juga masuk menggantikan Witan Sulaiman. Peluang batang Indonesia dapatkan pada menit ke-111 lewat Schroyer memanfaatkan bola muntah tendangan Justin Hapner. Namun, peluang kembali terbuang. Bahkan laga ini harus terjadi adu penalti karena skor 2-2. Timnas Indonesia yang bermain dengan penuh semangat, sama sekali tak ada takut-takutnya menghadapi Raja Asia. Taring Indonesia seperti lebih tajam dari Korea. Pahlawan sesungguhnya di laga ini adalah Hernando Ari yang sukses menepis 2 kali penalti yang dilakukan oleh pemain Korea. Hernando benar-benar menjadi mimpi buruk negara di Asia. Hal ini membuat semua berita olahraga dunia menuju pada sosok potensi besar Hernando Ari. Ini menjadi batu loncatan Hernando untuk bisa ke Eropa. Hernando dibuat bahan rekomendasi para pengamat bola Asia untuk mendapatkan klub kelas dunia. Keeper Indonesia ini memiliki mental yang bagus. Respon cepat dan perhitungan yang akurat membuat dirinya layak menjadi man of the match di laga ini, tutur salah satu pengamat bola Asia. Dan tendangan terakhir yang dilakukan oleh Pratama Arhan membuat Indonesia akhirnya bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23 kali ini. Tangis haru memenuhi lapangan pertandingan. Sporter, jajaran ofisial, serta Shin Taeyong juga tak mampu menahan rahasa bahagia setelah mampu memberikan hasil maksimal di Piala Asia ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!